Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung kembali merawat tiga pasien suspek terpapar virus COVID-19. Ketiga pasien mengalami gejala sesak nafas dan demam tinggi sepulang dari perjalanan ke luar negeri. Tiga pasien yang kini mendapat perawatan intensif Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung adalah S, AS, dan RG. Ketiganya mengalami gejala yang menyerupai pasien suspek terpapar virus COVID-19. Ketiga pasien merupakan warga negara Indonesia yang baru saja melakukan perjalanan ke luar negeri. Pasien pertama seorang pria, AS, sebelumnya tinggal di Port, Australia, dan pulang ke Indonesia. Sementara pasien kedua juga seorang pria, RG, yang baru tiba dari perjalanan ke negara Thailand dan Vietnam. Pasien ketiga seorang perempuan, AS, sebelumnya berpergian ke Thailand dan Malaysia serta Singapura. Saat dibawa ke rumah sakit, ketikanya mengalami demam, batuk, dan sesak nafas. Dari hasil pemeriksaan tim dokter, dua pasien S dan AS dinyatakan negatif. Sementara satu pasien lainnya saat ini masih dalam pemantauan. Pasien dalam pengawasan harus masuk dalam ruang isolasi kami. Dan pasien yang ketiga ini ternyata juga sudah negatif hasilnya. Kami masih menunggu siang ini pasien yang kedua. Karena mungkin runningnya bersamaan, sehingga yang didulukan, yang diperiksa mungkin yang ketiga. Jadi mudah-mudahan siang ini ada, mudah-mudahan juga negatif. Dua pasien yang dinyatakan negatif sudah diperbolehkan pulang. Sementara satu pasien lainnya masih menunggu hasil uji laboratorium. Jika hasilnya negatif, maka ia juga diperbolehkan pulang. Dari Bandung, Jawa Barat, Bili Maulana Finkran, INews melaporkan. Jawa Barat, Bili Maulana Finkran, INews melaporkan.